Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi ya teman-teman semuanya Bersama saya Fatir Dan ini istri saya Emma Welcome back Again Nah setelah dua hari kemarin weekend ya Kita tiba-tiba jumpa Dan hari sering ini Kita kembali lagi Reaction tentang Malaysia Kemarin berarti libur ya dua hari ya Kemarin ya Kita kan kerjanya kantoran ya Kantoran Kantor di rumah Kantor di rumah Jadi tak ada kantor di luar ke Berarti di rumah kerjanya Iya, jadi kita juga meliburkan diri lah Kayak orang-orang hari weekend Biar menikmati juga kehidupan Tiap hari aja upload video Ya, tiap hari kerja Aduh, pusing Pak Rambu Macam orang apa Repadang kalau Rambu-Rambu Macam itu Nah oke, teman-teman semuanya Di video kali ini Kami berdua bakalan nge-reaction Sebuah video dari Requestan bukan ya Nah, ini bukan Requestan ya Tajuknya apa nih sayang? Nah, tajuk kali ini yaitu Malaysia dinobatkan pelayanan kesehatan terbaik di dunia Wow Macam mana nih kesehatan terbaik Ini kan kita kan Waktu kemarin ya Udah dua tahun ya Kita mendengar banyak sangat korban yang berjatuhan dalam kasus pandemi ya Nah, tapi sekarang udah jarang nih Nah, dan juga biasanya kalau orang-orang tuh misalkan udah sakitnya udah parah gitu Pasti rata-rata berobatnya ke peneng Peneng, Malaysia Peneng, Malaysia Terutama nih orang Aceh ya Yang kita tahu baik itu tetangga kita Saudara kita Yang sakit Kayak kemarin ada juga yang tak punya keturunan Tak punya cahaya mata Nah, setelah nikah udah 15 tahun Lalu dia berobat ke peneng Alhamdulillah ya Sudah dikeranai cahaya mata Nah, kita nggak tahu ya Mungkin melalui ya Ya, melalui Sebab akibat ya Dan mungkin pas dia ke peneng itu ada Rezeki Nah, jadi kan dunia kalah cahaya mata Alhamdulillah ya Intinya kita ini sebagai manusia cuma bisa Berusaha Dan juga berdoa Oke, teman-teman semuanya Sebelum kita putarkan cuplikan video ini Lebih lanjut Bagi korang yang baru datang ke channel Fatir Youtuber Dan baru menemukan channel Fatir Youtuber Jangan lupa dipadamkan dulu Subscribe Tolong jangan pelit-pelit nih Tuh subscribe Karena subscribe itu Gratis Bercuma aja Nah, bagi korang semua yang belum sertai nih Buruan sertai ya Nanti Wah, sikit lagi ya sayang ya Hmm, sikit lagi aja nih Yuk subscribe dulu Hmm, nah buruan sertai juga nih Yang belum sertai nanti bakal ketinggalan Di video update terbaru dari kita ya Wow Oke, teman-teman Lampu saja ya Kita putarkan cuplikan videonya One, two, three Play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Di Jakarta Pelayanan kesehatan Malaysia Dilempatkan sebagai yang terbaik di seluruh dunia Wow Bahkan negara-negara Indonesia itu Mengalahkan beberapa negara lain Seperti Ecuador, Meksiko, Contra Rica, Thailand, dan Perancis Pengharganya diberikan oleh International Living Annual Global Red Trifon Index 2019 Ya betul Memotif laman resminya Malaysia berhasil mendapatkan nilai 95 dari 100 Wow Masuk 100 besar ya Banyak sangat nilainya ya Mantap guys Kesehatan di Malaysia dianggap berkelas dunia Dengan infrastruktur yang berkembang sesuai zaman dan juga canggih Ya betul-betul Makanya orang lebih memilih ke sana kan Wow luar biasa nih Alat-alatnya di sana emang lebih Udah canggih ya Udah canggih berkembang Laman tersebut menilai bahwa 13 rumah sakit di negara tersebut Terakreditasi oleh Joint Commission International GCI Singkatannya ya Ada pun pelayanan ini dianggap sebagai standar emas Dalam penilaian perawatan kesehatan di seluruh dunia Berarti bukan antara di Asia Tenggara saja sayang ya Ini seluruh dunia ini Jadi pelayanan kesehatan di Malaysia itu memang mudah terbaik di dunia guys Jadi memang antara orang pada ke Malaysia ya Memang berobat itu udah dipen yang paling terkenal loh Apa yang pikir cuma dari Asia Tenggara ya Asia Tenggara atau di Aceh aja Apa yang pikir Ternyata udah terkenal seluruh dunia Diakui di dunia loh teman-teman Masya Allah Luar biasa ya Malaysia ini ya Selain itu hampir setiap dokternya fasih berbahasa Inggris Ya betul sangat Sebagian dari mereka dilatih di Inggris Amerika Serikat dan Australia Sehingga komunikasi berjalan sangat baik ya Karena kan kita ini dari seluruh dunia ya Apalagi yang datangnya itu bukan orang dari satu negara kan Jadi harus berbahasa Inggris ya Corresponden International Living di Malaysia Kate Houghton Yang tinggal di Penang mengakui dirinya mendapatkan pelayanan yang sangat cepat Wow ini salah satu pasiennya ya Jadi cepat banget pelayanan di sana ya Ketika Kate pergi ke rumah sakit Tidak sampai lima menit setelah mendaftar dia sudah dipanggil Waduh Cepatnya Luar biasa Harus menunggu berjam-jam gitu ya Isi permulir lagi biasa kan Dalam satu jam saya telah diperiksa oleh dokter Melakukan peniksaan EKG dan darah Serta urin Kemudian saya pulang Wow Ujah Houghton Waduh Memang luar biasa ya Cepat ya Testimoni dari pasien yang pernah ke sana ya Tuh dokter yang memeriksa saya menelpon di sore hari dengan hasil dietnya sekali Total biaya kunjungan harga Apun pada sekitar 616 ribu rupiah Tidak mahal juga ya Tidak mahal lah Ini adalah Tingkat pelayanan yang membuat medis di Malaysia Tidak lainnya Pilihan yang menarik Yang menarik Namun juga tidak menakutkan Luar biasa ya Jadi biayanya tidak mahal Nih pantai hospital Penang Nah kan di Penang Lebih banyak di Penang ya teman-teman Wah sudah habis Wah terkenal di seluruh dunia Dan juga sudah ada testimoni nya tadi ya Jadi tidak sampai 5 menit itu sudah dipanggil sama dokter Berarti memang cepat banget ya pelayanan di sana ya Kita tidak harus ngantri Tidak harus menunggu lama-lama Kan dia ada juga tuh Biasanya kita ke dokter harus ngantri dulu Karena kan pasiennya tuh ramainya Dan yang paling bikin lama itu Waktu kita ngisi formulir sayang Kita ngisi formulir Isi data Ngirim uang Waduh harusnya kan kita tolong dulu nih Pasiennya ya Pasiennya Jadi kan lebih cepat Jadi kita lebih direkomendasikan Iya dan juga pemeriksaan di sana Dalam satu jam bisa Banyak gitu ya Maksudnya selesai gitu dalam satu jam Wah biasa Kenapa ya bang masih ini ya Masih pengen ya Kayak mana ya Sudah dengar dari orang-orang Kalau di Penang itu memang Bagus sangat Bagus sangat pengobatannya Tapi pengen rasain ya Gimana sih Terbaiknya pengobatan di Penang itu gimana Pengen sangat kita rasain Tapi kita doangkan Semoga kita sehat-sehat Jangan sampai sakit Jangan sampai sakit ya Dan memang Kalau memang ini ada yang sakit Kurang sehat gitu Mungkin nggak tahu Memperobat kemana nih Bisa dicoba ke Penang ya Ke Malaysia siapa tahu Nanti usahanya berhasil ya Sembuh Amin Nah kita kan nggak bakalan tahu nih Kita ini Sembuh di rumah sakit mana Jadi kita harus Berusaha Harus berusaha Itu yang paling penting Betul-betul Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak Bahwa korang yang sudah nonton Video kami berdua ini Sampai habis Dan satu pesan saya Buat korang anak muda Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian Masih muda Oke saya fatir Bye Apa maksudnya Isin? Oh Olah Olah Olah